Itu menjadi perhatian Tujuan menjadi perhatian Tidak bisa ilmanya menjengah kok Bisa orang sudah selesai judi Nah ini kalau orang yang bersama Yang bersama ini pemerintah Dan kebenarannya itu Nah itu lebih banyak Terus Terus Jadi 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 Terus Terus Tapi saya tidak tahu Tidak mempunyai respuesta Jadi Jadi Kalau tidak Masa Tidak Sedang Sudah Sudah Jadi Terima kasih atas respon baliknya Dan kita sudah di pertemuan ini Tetapi ada beberapa catatan penting yang harus dikualifikasi lagi Terkait dengan guru-guru dan sebagainya Karena memang wajibah tidak memiliki kondisinya sendiri Karena kami punya BKD Macam-macam kami akan turun ke BKD Terima kasih banyak atas adilannya Kami akan melakukan kondisinya Terima kasih banyak atas adilannya Terima kasih banyak atas adilannya Yang menangkut hal ini Sehingga kami dipimpinan Dan juga teman-teman BKD Tidak merasa kecewa Karena kita duduk satu hari full Untuk wawancara dan segala macam Pak Kadi saya kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi yang kedua Jadi yang kedua juga kami mengucapkan banyak terima kasih Atas perhatian Bapak-Ibu yang kehormat Kota DPRD Provinsi NDP Komisi 1 Yang telah mengundang kami Untuk memberikan pengerasan dan notifikasi Terima kasih terhadap Soal yang ada di KPD Maupun di Komisi Informasi Sejarah kami akan menjelaskan Sesuai ketentuan penerbangan Dan yang kedua Terkait dengan Ada satu anggota Komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Yang mengundurkan diri Jadi mahu izin Bapak-Ibu Perkenalkan saya Sebelum menulis Saya mengucapkan salam Salam Berkoordinasi dengan Bapak-Ibu yang terhormat Komisi 1 anggota DPRD Provinsi NDP Kaitan dengan Ketentuan Bahwa yang bersangkutan Itu harus diantarwaktukan Memang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Bahwa apabila Anggota KPU berhenti dalam masa jabatannya Karena alasan Dan seterusnya Berdasarkan Pasal 10 Yang bersangkutan digantikan oleh Anggota pengganti Sampai habis masa jabatannya Yang ayat 2-nya mengatakan Penggantian anggota KPI Pusat Secara administratif Ditetapkan oleh Presiden Atau usul Dewan Perwakilan Kaya Tribun Indonesia Dan anggota KPI daerah Secara administratif Ditetapkan oleh KPI atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Itu yang bisa Apa namanya Bisa Dijadikan Diteria Dujukan untuk Yang bersangkutan Bisa digantikan Untuk menyerangkan Jabatan sebagai komisioner Antara waktu sampai Masa jabatan Dijadikan Jadi pada Forum yang terhormat Ini Ibu Kami hanya bisa Menjawab bahwa Apa yang menjadi Usul saran dari Bapak Ibu yang terhormat DPRD Provinsi NTT Melalui Bapak Gubernur Kami menindaklanjutinya Pada kesempatan pertama Sesuai dengan kegantuan Mungkin itu yang bisa Disampaikan Ada hal yang perlu Kita eksklusikan Mohon Dijid Saya kembalikan kepada Ibu Bipinan Cian Terhormat Terima kasih Bapak Habis Atas penyampaiannya Ada yang mau tambah Dari Ketua KPID-nya Tidak ada Kalau tidak ada Ada yang mau ditambahkan Silah Terima kasih Bipinan Selamat Secara internal Peraturan atau PKPI Peraturan Komisi Pilihan Desa nomor 1 Tahun 2014 itu Mulai dari Pasal 29 Itu ada beberapa Tipologi pengunduran diri Ada pengunduran diri Dengan alasan Tertentu Mengundurkan diri Ada pengunduran diri Dengan alasan Karena masalah hukum Ada pengunduran diri Dengan alasan Kesehatan Dan ada pengunduran diri Yang memang Peralatan Jadi yang Persebutan itu Masuk dalam Kategori Pasal 29 30 Mengundurkan diri Dengan alasan Tertentu Jadi secara Pribadi Kronologisnya itu Pernah disampaikan Lalu Kepada Ketua Kemudian Dukindak Menjuti Dengan administratif Itu Memperi surat Dan setelah itu Sesuai dengan Prosedur dan Tertif Peraturan Komisi Penyar Indonesia Itu harus dipindahkan Dengan plenum Di antara komisi Dan Hasil plenum itu Kami menetapkan Keputusan-keputusan Dan Diretasan Keputusan itu Menjadi usulan Pertimbangan Kepada Pemda Dalam al-Ini Yang mengangkat Dan Kepada Komisi Satu Dalam al-Ini Yang Mengusulkan Dan Kepada Komunfo Yang dalam al-Ini Sebagai Yang memproses Soal Anggota Komisioner Cetatan kami Kemana Kepada Apa yang Sekarang terjadi Berantali kita Perlu Untuk Merevisi kembali Atau melihat kembali Soal Fakta Ingeberdas Yang tadi Pimpinan Sedan Sebutkan Soal Recruitment Anggota Komisioner Dalam Beberapa Pasal Atau Beberapa Poin Dalam Fakta Ingeberdas Itu Intinya Hanya Melakukan Dedikasi Dalam Penelaksanakan Tugas Karena Komisi Penyiaran Indonesia Itu Merupakan Wadah Aspirasi Masyarakat Penyiaran Keterwakilan Keterwakilan Anggota Itu Keterwakilan Anggota Itu Dia Harus Bertutur Melakukan Dedikasi Untuk Penyiaran Saya Mungkin Pemin Untuk Supaya Ada Lebih Tugas Bahwa Ketika Pola Republikan Ini Melakukan Tahapan Baik Itu Lewat Legislatif Dan Tolong Menghasilkan Komisioner Itu Fakta Ingeberdas Ini Pemilihan Kembali Soal Kedetapan Waktu Soal Kedetapan Waktu Dalam Artian Masa Tugas Dalam Tiga Tahun Itu Bertugas Tetapi Tidak Memberikan Doang Lengkut Kepada Yang Bersebut Harus Definitif Mengakhiri Tugas Artinya Ada Kesempatan Lain Yang Diberikan Keluasan Untuk Mungkin Satu Bulan Saya Jadi Komisioner Dan Saya Disimpuniti Padahal Ini Punya Akses Dan Dampak Yang Luang Biasa Terutama Kepada Kepada Lengkut Universitas Harus Melu Di Plenok Rapat Dan Sebagainya Kemudian Akan Mengusuhkan Belum Belakian Terdiri Di Burnu Jadi Semua Semua Mempengar Mempengar Hal Yang Sebat Administratif Dalam Soal Budgeting Dalam Soal Program Dan Sebagainya Sehingga Perlu Ada Kejelasan Siapa Yang Melakukan Itu Pemimpun Fakta Intekutasi Itu Harus Disebutkan Itulah Sebabnya Kenapa Komisi Penjara Ini Saat Ini Kami Sedang Men Unifel Review Di MK Untuk Masa Pengabdian KPI Itu Harus 5 Tahun Kenapa 5 Tahun Kenapa Hanya 3 Tahun Ini Pekerjaan Yang Hanya Sia-sia Dalam Suatu Periodisasi Kelembagaan Di Dewan Pun Juga Tidak Seperti Itu Kan Kita Kenal Ada Pergantian Dewan Pada 5 Tahun Jadi Artinya Dalam Suatu Periodisasi Di Legislatif Dia Akan Kerja Dalam 3 Tahun Hanya Berpikir Soal Bagaimana Untuk Memilih Melakukan Fit and Proper Test Mengusulkan Angkota Komisioner Dekat Priorisasi Hanya Tiga Tahun Belum Lagi Tidak Masalah Yang Sekarang Kita Rapat Dengan Pendapat Ini Sehingga Perlu Fakta Itu Harus Menudah Nah Kami Mohon Juga Dukungan Doa Supaya Judicial Review Yang Sekarang Dilakukan Di MK Ini Bisa Berjalan Sama 5 Tahun Sehingga Semua Proses Koordinasi Proses Administratif Dan Proses-proses Untuk Pelaksanaan Program Itu Bisa Berjalan Dengan 2 Tahun Jadi Dari Segi Undang-Undang 3 2 Ini Sudah Sejak 2012 Saya Masih Di Jakarta Itu Sudah Masuk Prolegnas Daftar Uruk Nomor Perlapan Tapi Tidak Tahu Bagaimana Permainan Di Fungsi Satu Seperti Itu Artinya Hilang Lagi Prolegnas Tidak Di Yang Pertama Kita Mengusulkan Mengusulkan Soal Pendanaan Bahwa Seharusnya KPI Itu Komisi Penyaruh Indonesia Itu Dananya Harusnya APBN Dalam Undang-Undang 32 2002 Pada Pasal 9 Ayat 6 Itu Mengatakan Bukan Dibebankan Tetapi Berasal Dari Jadi Agak Berbeda Kalau Komisi Informasi Undang-Undang 14 2008 Itu Disitu Mengatakan Dana Dari KPI Di Daerah Dibebankan Kepada APBD Sedangkan Kalau Komisi Penyiaran Indonesia Pada Pasal 9 Ayat 6 Berasal Dari Kata Perasal Ini Langkasan Hukum Pengelangan Dikuat Sehingga Itu Adalah Satu Kewajiban Pemerintah Daerah Harus Memberikan Kontribusi Lewat Pendetapan Anggaran Dari Legislatif Untuk Berikan Kontribusi Anggaran Yang Memadai Sesuai Dengan Perupuan Perupuan Apa Yang Kita Sebut Sebagai Rencana Strategik Soal Pelakuan Budas Sampai Di Hari Ini Dan Secara Internal Kepada Teman Teman Bahkan Secara Formal Atau Informal Kepada Pak Tadis Kami Pernah Melakukan Rapat Ketika Kalau Ini Tidak Segera Dijayukan Untuk Sementara Kantor Ini Tidak Bisa Operasional Karena Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Program Yang Sifat Strategis Kemarin Pada Saat Pemilu 2004 Kami Telah Melakukan Program Program Strategis Bersama KPI Bawaslu Itu Hanya Berasakan Memeranggap Understanding Berangkat Dari Keputusan KPI Soal Bagaimana Pengawasan Penyiaran Iklan Pemilu Dan Pengawasan Hal-hal Lain Informasi Dalam Lembaga Penyiaran Yang Dikuasai Oleh Politisi Dan Partai Partai Pemilu Itu Kami Lakukan Melakukan Rakyat Nasib Kepulau Ryo Nah Kami Nanti Sekarang Tangka Satu Mei Ini Dalam Rangka Hari Siaran Nasional Yang Semua Pusat Kami Harus Melakukan Rakyat Nasib Mataram Kami Tidak Tahu Beberapa Waktu Secara Internal Saya Berbicara Dengan Teman-teman Palitia Pusat Tapi Tidak Apakah Bisa Ikut Atau Tidak Karena Sampai Saat Ini Penganggaran Untuk Kami KPI Belum Keluar Sehingga Pada Semester Pertama Di Peringunggulan Pertama Ini Kami Belum Melaksanakan Program Strategis Program Rutin Dan Juga Program Yang Sifatnya Non Yang Sifatnya Literasi Ini Mungkin Catatan Untuk Komisi Satu Menjadi Agenda Sehingga Dari Dalam Berapa Pendapat Dengan Instrasi Atau Institusi Yang Lain Yang Ada Kaitan Dengan Penetapan Kepijakan Di Daerah Ini Perlu Cerakan Kami Mohon Dengan Hormati Ketua Yang Kedua Saya Kembali Kepada Soal Pergantian Antara Waktu Komisioner Penyiaran Di Daerah Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Dari Peraturan KPI TKPI Nomor Satu Tahun Kepas Itulah Kami Melakukan Tahapan Tahapan Pertama Menderima Yang Bersumbutan Dengan Mendengar Dalil Dan Mendengar Keminan Yang Bersumbutan Ibu Susana Lalu Setelah Itu Kami Melakukan Pleno Hasil Pleno Kami Memutuskan Untuk Kita Menglihatkan Dan Kita Mengusulkan Sesuai Prostura-prostura Yang Siapa-siapa Yang kami Memberikan Secara Administratif Yang Pertama Yang Menganggap Kami Adalah Dalam Alih Memenung Atau Pemerintah Daerah Sebagai Yang Mengusulkan Dan Melakukan Fit and Properties Dan Lain-lain Adalah Lembaga Lain-lain Yaitu Dalam DPRD Pemisah Dan Yang Memproses Untuk Menggali Aspirasi Usulan Masyarakat Publik Kepada Siapa-siapa Yang Terpilih Sebagai Komisioner Adalah DILAS Komunik Untuklah Tiga Lembaga Ini Kami Surat Dan Kami Bersyukur Kemarin Kami Sudah Mendapat Secara Respi Surat Tentang Usulat Terwaktu Namun Sebelumnya Juga Kami Terima kasih Secara Personal Ibu Pimpinan Sidang Ibu An Sudah Lewat Telefon Sudah Mengatakan Kepada Amun Beliau Sedikit Kesal Mungkin Kepada Saya Sebagai Kakak Adik Bahwa DPRD Kerjanya Bukan Tiga Tahun Hanya Mili Orang Yang Tidak Sampai Tiga Tahun Hanya Mili Orang Dalam Kepusun Yaitu Kembali Kepada Partai Kita Sekarang Sudah Bukan Dan Sekarang Lagi Berjuang Masa Bakti Yang Kedua Dalam Catatan Kita Soal POI Ini Kami Juga Dengan Sedang Hati Akan Mengikuti Semua Proses Sesuai Dengan Peraturan Yang Ada Baik Itu Undang Undang 32 Mampu Peraturan PKPI Yaitu Bahwa Kami Menunggu Setelah Nama Ini Ditapkan Kami Akan Menunggu Bagaimana Koordinasi Dengan Pemerintar Daerah Dalam Dengan Binas Kom Inform Untuk Yang Persebutan Segera Dilantik Atau Ditetapkan Sebagai Anggota Komisi Penyar Indonesia Daerah NPD Antara Waktu 2023-2025 Yang Terakhir Dari Saya Semoga Ini Jangan Dalam Bulan Ini Jangan Berjalan Bulu Kalaupun Kita Mau Buru-buru Cepat Apapun Nanya Kita Mandikan Satu Sosok Lagi Satu Orang Itu Di Ruangan Tapi Nanti Tidak Ada Apa Di 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 Hari Ini Kami Bercoba Dengan KPU Untuk Melakukan Sebuah Peluncuran Jadi KPU Mengundang Itu Dalam Kelombagaan Peluncuran Soal Pencaloran Kemudian Benul Jadi Jadi Kediatan Kediatan Yang Dilakukan Itu Adalah Kediatan Kediatan Bukan Program Strategis Kembali Soal Budgeting Dan Mohon Cetatan Lagi Kepada Ibu Budi Dan Bahwa Sampai Hari Ini Gajinya Belum Dibayat Dan Semua Anggaran Untuk Pendidikan Dalam Untuk Mendukung Program Strategis Kepada 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 Belum Bisa Dilakukan Terima Kasih Kerajaan Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom Salveh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 Terima